Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Eikyo Media. And this is Radio Eikyo. Di kesempatan kali ini kita akan memaparkan informasi menarik dan juga unik tentunya dalam lingkup seputaran Tokusatsu. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bercerita seputar pendapat dan opini warga Jepang mengenai Kamen Rider. Jadi, makna Kamen Rider bagi orang Jepang itu apa sih sebenarnya? Kehadiran Kamen Rider itu apa sih bagi mereka gitu? Seberapa pentingkah Kamen Rider bagi pelengkap hiburan dalam kehidupan ini? Jawabannya ada banyak. Kalau kita paparkan beberapa narasumber saja jatuhnya akan subjektif. Jadinya data kali ini adalah data yang kami dapatkan melalui pencarian data dari belasan bahkan puluhan artikel yang ada di internet. Tersebar di internet. Kebanyakan semua ini asli berasa dari orang Jepang itu sendiri. Semua dirangkum agar terkesan objektif. Data tersebut kami terjemahkan dengan meminta bantuan secara pribadi dengan teman kami yang penerjemah bahasa Jepang. Meski nggak semua ya, sisanya ada yang kami terjemahkan secara sendiri. Yang perlu kami tekankan di awal adalah di Jepang itu terlebih terbuka orang-orangnya dalam hal menyukai sesuatu. Meski ada aja yang malu gitu terus ditutup-tutupi. Tapi kebanyakan terbuka dan menghargai satu sama lain. Mau itu muda, mau itu tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kakek-kakek nenek-nenek. Di Jepang itu sangat banyak yang menyukai Kamen Rider. Jadi bukan saja anak kecil yang melihat tayangan Tokusatsu. Ingat, bukan saja anak kecil. Di sana itu jarang ada yang ngehina atau kaya yang nyindir seperti banyak di sini gitu. Contoh kayak, kenapa sih orang dewasa itu masih suka tayangan Tokusatsu, khususnya Kamen Rider? Udah gede masih suka nonton yang gituan gitu. Dan kata-kata sindiran negatif lainnya. Jarang ada yang seperti itu kalau di Jepang. Tapi jarang itu bukan berarti nggak ada ya. Ada aja ya. Jadi di sana itu banyak yang berpikir bahwa ya, nggak apa-apa. Toh itu hobi-hobi dia selama nggak ngeganggu orang lain atau selama nggak mengganggu norma dan kenyamanan sih, terserah aja. Begitu. Jadi mau yang suka, mau yang nggak, silahkan. Terserah, nggak ada urusan, nggak ada ceng-cengan. Yuk, mari langsung saja lihat ke data yang pertama. Di sini tercatat dalam situs nippon.com. Ada beberapa orang yang ikut dalam interview ini bilang bahwa apa yang menyebabkan Kamen Rider itu nyaman untuk ditonton dan diikuti oleh semua orang itu tanpa mengenal umur adalah karena jalan cerita dan temanya yang terus berkembang setiap tahunnya. Sesuai dengan zaman, apa yang sedang happening di zaman tersebut diaplikasikan ke dalam tema Kamen Rider tersebut. Jadi meskipun bertemakan fantasi fiksi, tetap saja relate dengan kehidupan nyata. Ambil contoh deh, Kamen Rider Vice 555 ya Kamen Rider Vice yang tayang pertama kali pada tanggal 26 Januari 2003. Dan kita tahu sendiri pada tahun 2002 sampai 2003 itu bahkan sampai 2009-an, booming banget kehadiran ponsel flip atau ponsel lipat. Ponsel yang hadir dan booming pada zaman itu seperti Nokia 7200, Sony Ericsson Z600, Sony Ericsson Z200, dan masih banyak yang lainnya, ponsel flipnya. Jadi di tahun 2003 itu ibaratnya saat tenar-tenarnya teknologi ponsel flip. Dan Vice Henshin Belt alias Vice Driver memang didesain menyerupai sebuah ponsel lipat dan terbukti laris manis dari bidang rating penayangan bahkan bidang penjualan gimmick mainan. Mengulang rekor dari masa emas penjualannya Belt Ryuki. Bahkan yang keren nih, selepas gimmick Belt Ryuki dan Vice tersebut booming di mana-mana, di Jepang kala itu dimulai sebuah thread. Bahwa membelikan DX atau Belt Driver untuk anak laki-laki adalah sebuah keharusan. Meski memang penjualan sebelumnya dari era Black saja sudah lumayan, tapi di era Heisei ini lebih menakjubkan lagi. Dan di sini juga ditulis sesuatu yang menarik nih, tentang Kamen Rider dan temanya yang terinspirasi dari hirup pikuk dunia nyata. Kita juga pasti tahu ya era Showa yang dimulai pada tahun 70-an, di mana memang pada saat itu dunia masih ada nafas-nafas era perang. Mirip seperti apa yang ditempelkan pada motif-motif soccer, day soccer, badan, dan lain-lain. Pokoknya dari beberapa data wawancara yang dapat kita tulis, bahwa orang Jepang itu suka sesuatu yang berbeda. Mereka jadinya betah lihat Kamen Rider terus berganti motif dan tema cerita setiap tahunnya. Dan di Museum Seni Nitsu di kota Nigata waktu itu, tepatnya pada tahun 2013, pernah membuat sebuah eksibisi alias pameran besar untuk memperingati ulang tahun ke-40-nya Kamen Rider. Sudah pasti ketebak ya dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, dan nenek. Itu datang membeli tiket dan berkunjung ke tempat ini untuk berwisata melihat sejarah Kamen Rider. Sudah jadi objek wisata ya. Pengunjung yang datang itu bejibun, banyak. Waktu itu tepat pada saat serial Kamen Rider Gaim berlangsung ya. Di sana menampilkan original proofs alias kostum asli dari Kamen Rider era Showa dan Heisei secara lengkap. Motor-motornya juga ada di sana. Di sana juga ditampilin berbagai macam sketsa gambar tangan hasil karyanya Shotaro Ishinomori Sensei, sang pencipta Kamen Rider. Banyak banget pokoknya gambar-gambar bersejarah yang ditampilkan di sana. Dari kutipan yang ditulis oleh redaksi nippon.com, di sana mereka mewawancarai seorang kakek yang sedang datang dengan cucunya. Sambil memperlihatkan bagaimana gagahnya Kamen Rider Ichigo dan juga Kamen Rider Nigo. Kakek tersebut ikut bernyanyi soundtrack Kamen Rider Ichigo sambil terus bernostalgia. Kayaknya dulu kakek tersebut nonton serial Ichigo pada saat usianya 20 tahunan lah. Dan ada juga satu kisah lucu nih yang berhasil tim nippon.com mewawancarai. Jadi di sana itu ada pengunjung satu keluarga lengkap. Di sana mereka bercerita bahwa yang ngefans banget sama Kamen Rider itu ternyata ibunya. Alasannya lumayan aneh. Dia tergila-gila dan terus nonton serial Kamen Rider itu gara-gara aktor Shota Fukushimaien. Sebagai si Gentaro ya, alias pemeran utama dari Kamen Rider Forza. Suaminya bahkan sampai marah-marah gitu karena istrinya malah terobsesi lebih dengan membeli mainan di X-Belt Kamen Rider Forza Driver. Si anak pun di sana mengangguk-ngangguk setuju gitu ketika sang ayah berkata aneh tentang kelakuan istrinya berbuat seperti itu. Anaknya aja nggak seperti itu, malah ibunya gitu. Jadi memang banyak faktor gitu mengapa Kamen Rider itu disukai. Salah satunya adalah karena tampang aktor dan aktris tadi. Ada juga yang berkata bahwa Kamen Rider itu bagus dinikmati ketika dewasa. Kesan hiburannya sangat dapet katanya. Kalau untuk anak kecil mungkin hanya senang melihat formnya saja. Tapi untukku ini adalah rangkaian cerita ringan yang santai untuk dinikmati gitu. Ungkap salah satu pengunjung museum tersebut. Dia berkata seperti itu karena pas dia kecil ya mungkin dia nggak suka Kamen Rider gitu. Telat suka nampaknya, tapi bebas bagaimanapun itu pendapat mereka. Bahasan yang agak mendalam juga muncul nih. Dalam perspektif seorang wanita yang ingin menjadi bagian dalam dunia Kamen Rider. Ini situsnya berbeda ya. Dikutip dari situs Haken Rikunabi. Di sini diungkapin bagaimana seorang wanita yang menyukai karakter Kamen Rider sejak ia kecil. Begitu berjuang keras ingin mendapatkan perannya tersebut. Ia selalu melihat bagaimana peran seorang wanita itu juga sangat penting dalam dunianya Kamen Rider. Beberapa kali ia gagal dalam tes dan ia juga bercerita tentang bagaimanakah tipe wanita yang kemudian lolos pada babak selanjutnya dalam pemilihan karakter aktris Kamen Rider. Yang banyak dipilih itu katanya yang berambut pendek, sedang. Berambut sendang maksudnya dengan sifat yang agak kekanak-kanakan. Untuk pengisian formulir, pendaftarannya juga sangat jauh berbeda antara era Showa dan juga era Heisei. Tidak seperti era Heisei sekarang katanya. Alias waktu itu ya, waktu wawancara itu masih Heisei. Sekarang kan Rewa. Semua itu katanya serba praktis. Profil seleksi, bakat yang akan ditampilkan, bagaimana cara kita berakting, semua bisa dikirimkan melalui email dengan format video. Tahapannya berbeda, sangat praktis kalau sekarang. Kalau dulu katanya semua harus secara manual memang ya. Pendaftaran menggunakan formulir kertas. Setelah lolos, kemudian diberikan beberapa skrip seleksi dan proses ribet lainnya. Beruntunglah kalian yang ada di zaman smartphone dan internet yang sangat mendominasi seperti hari ini. Bayangkan, pada zamanku katanya ketenaran mungkin ada pada karakter utama yang kemudian berubah menjadi Kamen Rider saja. Itu pun mereka tidak tahu gitu bagaimana kegiatan sang aktor di luar sana selain berakting menjadi Kamen Rider tersebut. Mereka juga nggak tahu tuh selepas dari Kamen Rider aktor itu dan aktris itu ngapain gitu. Jarang ada yang tahu ungkap si aktris tersebut. Dia juga bercerita bagaimana karakter Yoko Shimada dan karakter Yoshiko Nakada yang bermain sebagai heroine dalam serialnya Kamen Rider Ichigo Nigo menjadi begitu saja dilupakan. Tapi memang atas dasar kecintaan mereka terhadap franchise Kamen Rider ini yang membuat mereka ikhlas dan nyaman dalam menjalaninya dan mereka sampai sekarang tetap bangga menjadi bagian Kamen Rider. Dan by the way, yang menceritakan bagaimanakah sudut pandang aktris Showa terhadap dunia Kamen Rider itu ialah Ayumi Taguchi atau yang sekarang namanya adalah Moyu Taguchi yang berperan sebagai Katsumikida dalam seriannya Kamen Rider Black. Katsumikida itu adalah pacarnya si Nobuhiko alias si Shadow Moon dalam seriannya Kamen Rider Black. Kadang kita juga lihat ya bagaimana karakter wanita dalam seri Atokusatsu era Showa itu cenderung seperti agak kekanak-kanakan. Ya memang ternyata diterimanya yang seperti itu pada saat itu. Lanjut lagi gitu. Pada wawancara tersebut, Moyu Taguchi Sang juga berkata bahwa memang smartphone dan internet sangat mendukung banget gitu bagaimana Kamen Rider dapat terus diterima oleh masyarakat luas. Jika dulu itu kita harus seminggu sekali bertemu dan menonton tayangan Kamen Rider dan susah juga untuk mendapat akses episodenya kecuali DVD gitu kan ya yang sudah tayang alias yang sudah lewat. Maka berbeda dengan hari ini dimana kalian dapat menonton siaran Kamen Rider Black dan Kamen Rider lainnya secara bersamaan melalui smartphone dan juga internet. Kedua hal itu sangat membantu sekali. Bisa diputer berulang kali gitu ya. Dan susah juga bagi kami untuk menyebarkan juga mempublikasikan sesi pemotretan kami kepada para fans kalau zaman dulu. Kata Moyu Sang itu ibaratnya serba terbatas lah kalau zaman dulu. Penyebarannya tidak semasif dan sepopuler sekarang. Tapi intinya beliau sangat enjoy dan sampai sekarang masih senang karena banyak fans yang sering mengingat dirinya kembali dengan cara menonton tayangan Black dan juga banyak yang bertegur sapas secara langsung lewat dunia nyata bahkan ya lewat dunia maya juga banyak yang nanya-nanya gitu. Ia senang juga. Ketika fans Kamen Rider era sekarang ternyata masih banyak juga yang mengenali dirinya. Dia sampai sekarang masih terus mengikuti dan menonton serial Kamen Rider karena emang dari awalnya sudah suka serial ini. Makna Kamen Rider itu bagi Moyu Sang adalah bukan cuma soal tayangan atau hiburan saja tetapi bisa sebagai jati diri dan kultur dari negaranya sendiri. Kita juga mengutip beberapa fakta dari situs suci.php bahwa pada tahun 1970-an itu adalah salah satu masa keemasan perekonomian di Jepang. Di sini ditulis pada saat itu keberhasilan mereka ya adalah produk mobil motor Jepang yang menyerbu pasar Amerika pada tahun 1970-an. Jepang yang semula hanya meniru berhasil mengembangkan alat transformasi hemat bahan bakar berukuran kecil dengan harga yang lebih murah. Saat itu pemerintahan Amerika itu mulai sadar lingkungan dan menerapkan serangkaian kebijakan yang mewajibkan penghematan bahan bakar. Pengendalian emisi sekaligus menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi. Tapi produsen mobil di Amerika itu belum siap menghadapi perubahan kebijakan itu. Jadi dari sisi itulah industri Jepang dari berbagai sisi meningkat. Terus hubungannya apa sama Kamen Rider? Nah, termasuk pada sisi entertainmentnya juga gitu. Setelah terkenalnya filmnya Godzilla, merembet juga ke Kamen Rider nih. Jadi di sini itu kurang lebih ditulis bahwa pada saat penayangan episode pertama Kamen Rider Ichigo yang tayang perdana pada tanggal 3 April 1971 dan episode terakhir yang tayang itu pada 10 Februari 1973 berpengaruh terhadap industri di Jepang pada bulan Oktober 1973 yang memicu kepada pertumbuhan yang stabil dari perekonomian tersebut ya yaitu sekitar angka 4% setelah periode pertumbuhan tinggi ekonomi di Jepang dimana tingkat pertumbuhan PDB itu realnya sekitar 10% lah yang wajarnya. Namun, ada satu peristiwa ekonomi yang sangat penting nih yang terjadi selama penayangan para Rider tersebut berlangsung. Itu adalah kejutan dari Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971. Presiden Nixon alias Presiden Amerika ini tiba lalu mengumumkan penangguhan nilai tukar antara dolar dan juga emas yang memicu nilai tukar negara-negara besar dan sistem nilai tukar tetap. Pada periode pasca perang, ekonomi Jepang mampu memulihkan kenaikan ekspor dan juga harga tetap 1 dolar menjadi 360 yen yang bertahan lama setelah perang sampai goncangan Nixon memainkan peran utama. Jadi di sini tuh banyak dijelaskan juga ya bagaimana Kamen Rider itu dapat tepat ikut membalikan gitu jadi ada sangkut-pautnya. Ya, beberapa persen menaikkan sektor industri di Jepang ikut menambah sektor lah intinya ya kurang lebih dari situsnya seperti itu banyak hal yang kurang kami mengerti juga tapi intinya menaikkan pertumbuhan ekonomi dan juga perindustrian di Jepang. Kembali lagi pada tanggapan umum masyarakat ada banyak juga yang menetapkan standar target bahwa seri Kamen Rider Double itu adalah murni serial rider yang lengkap dan gak macem-macem. Jadi semuanya pas. Ini diungkapkan juga seseorang nih dalam situs Fire All Engine dalam Kamen Rider Double. Katanya kita bisa melihat bagaimana porsi ketawanya itu cukup porsi seriusnya juga cukup porsi kekeluargaannya cukup dan porsi kesedihannya pun bahkan cukup kata dia gitu. Meskipun pada movie banyak yang boring katanya. Lebih jauh itu dia menganggap bahwa Kamen Rider itu baginya bukan sekedar hero fiksi lagi gitu. Memang bohongan gitu. Dia juga tahu. Tapi dia menulis itu bahwa dia itu sudah menganggap Kamen Rider itu seperti hero yang menyelamatkan rasa suntuk dari capainya kehidupan dunia nyata. Capainya kehidupan dewasa gitu. Dia mengobatinya sambil menonton Kamen Rider. Ya ini sama aja ya kayak kebanyakan tanggapan dari kita gitu sebagai fans di Indonesia juga terhadap Kamen Rider sama juga. Dan dalam situs lain ada yang memaparkan sebuah data bahwa pada tahun 2018an diadakan sebuah survei untuk anak-anak pada usia 6 tahun sampai remaja. Bahwa anak-anak itu sangat terpengaruh terhadap apa yang dilakukan para pemeran utama dalam serialnya Kamen Rider. Ambil contoh deh. Pada saat penayangan serial Kamen Rider Birudo karakter utamanya adalah seorang ahli fisika jenius yang memiliki IQ tinggi. Yang bahkan yang tertinggi ya dari Heisei Kamen Rider lainnya. Ia adalah Kiryu Sento ya. Sento bertransformasi dengan menggabungkan dua full bottle untuk menciptakan best match. Anak-anak di Jepang itu melihat bahwa dengan kesibukannya sebagai seorang fisikawan dia dapat terus fokus juga dalam melawan para monster dan menyelamatkan dunia. Mereka nggak berpikir gitu bahwa utak-atik fisikanya juga masih berkesinambungan dengan alat Rider itu sendiri tapi memang keren ya untuk bagi anak-anak gitu kan. Fisikawan adalah orang yang jenius ya. Orang yang jenius itu pastilah pintar. Anak-anak di Jepang itu banyak yang jadi termotivasi untuk belajar lebih giat. Salah satunya gara-gara si Kiryu Sento tadi. Seperti dapat motivasi tambahan yang keren katanya. Dan di situ sana juga membandingkan bagaimana pemikiran anak-anak pada saat era Showa dan juga era Heisei. Di Jepang anak-anak era Showa pun sudah lumayan berpikir kritis loh. Seperti ini contohnya ya. Di sini ditulis juga gitu. Jadi kata mereka tuh gini, Kamen Rider Ichigo adalah salah satu ilmuwan. Sedangkan Kamen Rider Nigo adalah seorang freelance photographer. Meski ada beberapa adegan ketika mereka sedang bekerja, tetapi anak-anak malah bertanya gini, dari mana sih sumber pendapatan atau gaji mereka berdua gitu? Kan mereka sibuk melawan para monster. Mereka bertanya bisakah kamu menghasilkan uang dengan mengalahkan para Shocker atau Phantom? Tuh, anak-anak di sana tuh sampai berpikir gitu. Apakah anak-anak kecil sekarang bakal berpikir hal-hal yang sama gitu? Di sini? Makanya gitu dari era Heisei sampai sekarang kebanyakan dijelaskan bahwa para Kamen Rider itu, Kamen Rider utama itu banyaknya mempunyai sebuah kerjaan. Contoh kayak Tomari Kamen Rider Drive ya, Tomari Shinosuke, yang memang seorang polisi. Kamen Rider Ryuki juga yang seorang jurnalis. Kamen Rider Double yang seorang detektif. Banyak lah. Meski ada aja ya Rider nganggur gitu, kayak Gaim, Ous, dan lainnya gitu. Tapi kebanyakan gara-gara faktor di atas lah Rider ditonjolkan pekerjaannya. Tapi alasan di atas itu adalah alasan mayoritas. Banyak juga anak-anak yang ngambil dari sisi yang lain gitu, yang bisa mereka ambil. Misalnya entah kenapa banyak yang bilang juga pas penayangannya Kamen Rider X-8 berlangsung, anak-anak di sana banyak yang ingin menjadi konten kreator atau streamer gaming. Bukan fokus utamanya gitu, bukan mereka ingin jadi dokter gitu, malah jadi streamer. Meski hal positifnya juga ada, kayak anak-anak jadi nggak takut lagi untuk datang ke rumah sakit. Tidak terlalu takut gitu. Namun di sisi lainnya, tanggapan penonton lain, alias ibu-ibu, yang semakin menguatkan apa yang sudah kami katakan di awal, mengenai aktor yang, aktornya yang tampan lah gitu, alasan ibu-ibu menyukainya gitu. Jadi kalau kami rangkum lagi ya, kami sebutin lagi gitu, faktor kehadiran Kamen Rider di masyarakat Jepang itu seperti apa? Yang pertama ada masyarakat Jepang itu menyukai Kamen Rider karena anak-anaknya menyukai formnya gitu, itu wajar. Yang kedua mengenai nostalgia masing-masing masyarakat terhadap Kamen Rider karena Kamen Rider itu udah lama tayangnya. Yang ketiga itu sebagai tayangan hiburan yang santai. Yang keempat itu sebagai contoh bagi mimpi anak-anak, banyak contoh yang positif yang bisa diambil. Yang kelima itu sebagai alternatif tadi tayangan bagi ibu-ibu yang ingin melihat para ikemen beraksi sebagai hero dan lain-lain. Intinya ya lumayan positif lah. Positif lah semuanya ya. Untuk pembahasan Kamen Rider yang populer gitu bagi masyarakat Jepang sudah kami bahas gitu. Beberapa bulan lalu ya di channel ini. Kalian tinggal cari aja videonya, pembahasan mengenai worth it kah budget Kamen Rider dengan apa yang mereka sajikan juga sudah kami bahas pada video kami sebelumnya. Yah, sudah cukup banyak yang sudah kita jelaskan. Mungkin cukup segitu saja segmen EQ Radio kali ini. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!